Hai saya rapikan seperti ini dan nantinya bahan ini memiliki penyamah kota jangan lupa subscribe biar teman-teman channel Fredrion hasilnya setelah direpotin disini saya mengairkan kawat lengkap disini untuk menarik batang yang besar-besar seperti ini tujuannya kenapa karena konsep dari bahan ini nanti lebih ke rebah untuk tampak depannya mungkin kita bisa ambil dari sini atau dari sebelah sana nanti yang terpenting konsepnya sudah jelas nanti konsepnya ini akan rebah seperti ini Oke kita lanjut proses perubahannya dan disini ada cabang yang lumayan besar untuk dirubahkan seperti ini agak sulit sehingga perlu ada pengeratan di sini untuk bisa membuat arah dari bahan batang ini atau cabang ini lebih ke bawah nantinya langsung kita eksekusi saja kalau untuk picos ini mudah-mudahan menyatunya nanti yang penting jangan sampai kita terlalu sampai membuat batang nah ini sudah nampak jelas kan usahakan disini rapat dan ini juga rapat agak cepat menyatu kalau bahan ficus mudah kita temukan sudah nampak penyatuannya kan saya akan rapat si rapet-rapetnya kalau bisa kita lanjut proses cabang disini supaya ada kesan pengepenan maka saya putuskan disini untuk saya kita potong nanti biar ada terusannya disini karena terlalu besar maka kita potong sambil lalu disini kita akan ini bahan dongkelan yang kita tanam di sini juga berfungsi untuk mengurangi penguapan dari bahan ini juga segalian satu kali kerja seperti itu ini nanti bisa kita langsung ditanam karena ada sudah ada akar langsung hidup disini sudah banyak padahal ini juga kita tarif mungkin tanpa depannya nanti dari sini bisa dari sana juga bisa kita lanjut untuk mahkota di sini bahan ini memiliki dua cabang besar otomatis nantinya ini bisa berupa memiliki dua mahkota karena dari pembesaran sudah lumayan besar dan sama otomatis ini tidak akan menjadi cabang menjadi cabang menjadi nantinya ini menjadi pohon juga meskipun ini bukan tempelan kita fokus ke mahkota disini tidak ada di tempat ini kita buat kita semua makan kamu kita akan mengekati kita akan mengekati kita akan mengekati Pembesarannya sudah pas Dari sini cabangnya sudah pas Dan disini ada titik tumbung baru Maka kita langsung press saja Sekarang kita lanjut proses pruning dari bahan ini Dan pengawatan nantinya Kalau cabang-cabang sudah lengkap Langsung kita kawatir Itu memberikan gerak pada Bahan Oke kita kembali Nanti kalau sudah selesai di pruning Nah inilah hasilnya setelah Saya pangkas Tiap cabang-cabangnya Dan saya sudah kasih kawat Untuk yang ranting-ranting disini Dan Beginilah hasilnya Ini untuk diameter batang Lumayan Dan Disini yang awalnya Tinggi Saya pangkas Saya perpendek Saya potong Berikan Saya rapikan Seperti ini Dan Dan nantinya Bahan ini memiliki Banyak Mahkota Di antaranya disini adalah Mahkota utamanya Mahkota kedua Ini juga bisa Nanti juga Menjadikan Mahkota Dan disini untuk Belakangnya Backgroundnya Disini juga Backgroundnya Nanti disini juga Ada mahkota Nah Sesuai dengan Konsepnya adalah Konsep Kereta Kencana Oke Mungkin demikian Dulu video kali ini Semoga bermanfaat Semoga Menginspirasi Dan menambah Bawasan kita Dalam memproses Bahan yang kita miliki Sekian Sampai bertemu Pada video-video Selanjutnya Terima kasih Sampai bertemu